Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan vlog kreatifu Hari ini kita mau janjian ke Gelora Bung Tomo lagi lor Jadi ini kita sengaja Untuk terbang agak rendah Biar bisa melihat Dari kejauhan Gelora Bung Tomo Terlihat disini Dan dibelakang sana ada Apa ya namanya itu ya Kayak pengolan sampah Nah ini parkiran yang ada Didekat dari pintu masuk Yang bagian kanan Ini sudah dipadatkan Tapi sepertinya untuk pengerjaannya Belum dilanjutkan lagi Yuk kita geser Dikit ya Kita geser ke kanan Aku pengen Lihat di gedung sebagunanya Disini Nah ini dia Gedung sebaguna disini Ada di bagian bawah kanan Ada lintasan Untuk sirkuitnya Ini juga Karena ada Beberapa penbenan Jadi Sepertinya Belum digunakan lagi ya Ini gedung sebagunanya Yang kapan hari Sini tuh GPT tuh digunakan Untuk laga Indonesia Lawan Palestina Berakhir dengan 0-0 Wah ini kita Berada di atas dari Gedung sebagunanya Kornya Ini di Sebelah kanan ada Masjid Tapi ya Karena Letaknya Di dalam Ini kayaknya Musola ya Bukan masjid ya Gak tau ini Ini musola atau masjid ini Ini yang Di bagian atas Kubahnya itu Sampai ada Ininya sih Yang Tahun lalu Tahun lalu Sampai Kotor banget Ini sekarang Udah rapi ya Ini ternyata ya Udah rapi loh Ternyata loh Udah rapi Ini parkiran yang ada Di belakang Nah ini GPT Kalau udah di belakang Sudah Lebih Tertata rapi sih ini Ini juga Sudah di asfal Bagian belakangnya Nah Fasilitas-fasilitasnya Disini ini memang Apa ya Tempatnya sih Luas banget ya Ini Mungkin ke depan Mau ditambah Banyak gedung lagi ya Fasilitas-fasilitas lagi Sepertinya Masih sangat-sangat Bisa dikembangkan Wah Itu ada tulisannya tuh Gelora Bung Tomo Aku gak tau nih Yang pojok-pocok ini Memang Sengaja dibuka Seperti ini ya Sepertinya ya Karena di sisi yang Utara pun juga sama gitu Sisi selatan juga Sisi utara sama Sama-sama terbuka Untuk bagian paling pojoknya Mungkin Untuk mempermudah Maintenance Atau gimana Kurang tau sih aku Tapi ya Seperti ini Bentuknya seperti ini Nah kita tunggu aja nih GPT Kalau udah Boleh masuk Kita mau coba Muteri lapangan ya Ini udah cukup lama sih Ini Terakhir masuk itu Kalau masuk ke dalam GPT-nya ya Itu di Akhir tahun lalu Desember 2022 Setelah itu Gak ini sih Gak boleh lagi Untuk masuk Tapi disini ada Beberapa orang Yang Jalan Di dalam Mungkin ya Pekerja ya Pekerja atau Gimana Gak tau Tapi disini Untuk latihan Selalu ada Masih ada ini Ini yang bawah ini Untuk lintasan Sepatu rodanya Sepatu rodanya Ya Jadinya Eman sih Kalau Tidak dimanfaatkan Ini Kita lihat Dari depan Kalau tadi Kita ambil Dari belakang ya Tulisannya kan Gelora Bung Tomo Tidak tulisannya Gelora Bung Tomo Yang di Tribun Itu adanya Di VIP-nya Emang Jadi di agak depan Ini yang bawah Ini Aslinya Kayaknya Jadi ladang garam Ini ya Ini juga Masih luas Buanget ini Kalau ke depan Dibangun Yang ini Kayaknya belum ada Itu kolam renang Sini ya Kolam renang Belum ada Mungkin kalau dibangun Kolam renang Bagus juga Sini ya Tuh Di depan Di depan Kita bisa lihat Lapangan ABC Wih ini Di bawah ada burung Ada burung Untung kita terbangnya Agak tinggi Kalau tahun lalu Disini itu Masih Rawa-rawa juga Sini ya Yang bawah ini Sebelahnya lapangan ABC Wih ada yang latihan Ada yang latihan Di belakang sana Ada pengolahan sampah Di Surabaya Wih ini Ada banyak juga Yang datang Ada banyak mobil-mobil Di bawah Ada beberapa mobil Ini Ini gak tau ini Ini putih Ini Kayaknya bukan Bukan di ini Apa itu Apa dipadetin ya Gak tau aku Karena dari atas ini Gak terlalu terlihat jelas Dari atas ya Kalau terlalu bawah Nantinya malah Ada Rintangan-rintangan Ini karena Kalau daerah sini itu Ada Banyak Burungnya sih Kalau disini sih Musuhnya burung Kalau kita kesini Ya Namanya juga Rawa-rawa ya Rawa-rawa Kalau terlalu pagi Disini itu Akeh Ini apa itu Walete Banyak loh disini Pagi dan juga sore Waduh Walete Banyak banget Tapi kalau Jam-jam segini sih Lebih enak Lebih nyaman ya Ngedron Paling enak disini Itu ya Jam 8 Jam 9 Nah ini Untuk lintasan Balapnya Keren sih ini ya Ini dipoles Dikit Ini kayak Belang-belang Itu loh Apa ya Mirip kayak Jalan di dekat rumahku Ini jadi ini Belang-belang Kalau sirkuit Belang-belang Itu kan Kalau kecepatan tinggi Ya Karena belangannya Ini biasanya Bisa lompat loh Agak bahaya juga Kalau untuk sirkuit Yang Sudah Profesional Ya harusnya Sudah Ditata lebih Rapi lagi loh Kalau seperti ini Ya masih belum ya Mungkin ke depan Akan diperbaiki lagi Karena sekarang kan Fokusnya memang Di GPT-nya Akhir-akhir ini sih Fokusnya ke GPT-nya Di seperti inilah Kondisi GPT saat ini Salah satu Stadion Kebanggaan Kita semua Warga Surabaya Dan Jawa Timur Tentunya Oke Karena sudah Jalan cukup lama Ini ya Sudah hampir 7 menit Ini waktunya Untuk balik dulu Balik dulu aja Ini ngambil Dikit aja Gambar Dan ini tadi Ngambilnya juga Dari jarak yang Cukup jauh Ternyata ya Ya sekitar Dari berapa ya Satu kiloan Satu kiloan Memang sengaja Ngambil dari jauh Biar kita bisa lihat Di sekitaran GPT itu ada Apa aja sih Sebenarnya Kalau langsung dari GPT ya Nanti motornya Ya di atasnya GPT doang Ini kan biar Lebih menyeluruh Biar lebih keren Oh Dari sini Ini masih banyak banget Tempat-tempatnya Yang bisa Dimanfaatkan Bisa dikembangkan Sepertinya Kedepan ada Banyak perumahan juga Di sini Di sini Masih wasli Kalau dari rumah-rumahnya Masih jauh Yang sebelah Sini Masih banyak yang kosong Jadi yang mau beli-beli Tanah di sini Masih Masih banyak sekali Peluangnya Mungkin harga juga Masih Lumayan Belum terlalu mahal Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di lain kesempatan Sampai jumpa Sampai jumpa